Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom Informasi pertama kami awali dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memimpin khusus membahas mengenai visa on arrival dan kartu izin tinggal terbatas Presiden meminta imigrasi berubah total dari cara lama yang menghalangi investor dan wisatawan masuk ke Indonesia Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait visa on arrival dan kartu tinggal izin terbatas atau kitas Pembinta ada perubahan secara penyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia karena selama ini banyak menimbulkan keluhan Berdurut Presiden Jokowi perubahan dalam pelayanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat Dalam hal pemberian visa atau kitas kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula mengenai besarnya nilai investasi jumlah lapangan kerja terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor Oleh karena itu Presiden Joko Widodo ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan berdigalkan gaya-gaya lama Sebab visa maupun kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diakini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia Diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas kalau kita ya Mereka melihat itu Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek ini kenapa Kita menjadi tidak menarik Salah satunya, bukan salah satunya yang paling gede kontribusinya yaitu Urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan pemerintah Menyepakati pengambilan keputusan tingkat 1 Terhadap perancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafidia Hafid berharap Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Nantinya akan menghentikan kasus-kasus kebucaran data pribadi masyarakat Pada Rabu 7 September 2022 DPR RI, Kementerian Kominfo dan beberapa kementerian lembaga lainnya Telah melakukan rapat menggedai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU PDP Dalam pertemuan tersebut DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Untuk dibawa ke pembicaraan tiga dua rapat paripurna DPR RI Yang akan disahkan menjadi undang-undang RUU PDP sejatinya telah mulai dibahas sejak tahun 2016 DPR terus berupaya mendorong RUU PDP Segera disahkan menjadi undang-undang Namun perjalanan pembahasan RUU PDP Antara DPR RI dengan sejumlah kementerian Dibulai pada tahun 2020 Yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Hukum dan HAM Kemudian DPR RI mendugaskan Komisi 1 DPR RI membahas RUU PDP bersama dengan pemerintah Pada 10 Februari 2020 Komisi 1 DPR RI melakukan rapat internal Dalam rangka menindaklanjuti pedugasan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI Rapat pembicaraan tingkat satu terus dilakukan dari 25 Februari 2020 Hingga rapat panja RUU PDP pada 29 Mei 2022 Dan akhirnya pada 7 September 2022 DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang pelindungan data pribadi tersebut Dengan demikian RUU PDP akan dibawa ke pembahasan tingkat dua Dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang Kehadiran undang-undang pelindungan data pribadi tentunya sangat ditunggu oleh masyarakat Hal tersebut mengacu pada masifnya kegiatan masyarakat di ruang digital saat ini Terutama dalam mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang sering terjadi Naskah Vidal RUU PDP terdiri dari 371 daftar inventarisasi mala 16 bab dan 76 pasal Jumlah pasal pada RUU PDP bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah Pada akhir tahun 2019 yakni sebesar 72 pasal Akhir pemerintah terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi sebagaimana kita dengar semua tadi 9 fraksi menyetujui Pemerintah juga menyetujui agar RUU Perlindungan Data Pribadi ini dibawa Pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang Tapi biar afdol saya minta sekali lagi jawaban baik dari fraksi maupun pemerintah Kami minta persetujuan bapak ibu anggota komisi satu yang terhormat Beserta pemerintah Apakah RUU tentang perlindungan data pribadi dapat kita setuju untuk selanjutnya Dibawa ke pembicaraan tingkat dua Rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang Pemirsa Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Pelate bersama dengan Menko Polhuka Memberikan pernyataan selepas rapat internal bersama Presiden Joko Widodo Terkait serangan siber yang terjadi di Indonesia Dan berikut pernyataan selengkapnya Rekan-rekan sekalian ya Kita baru aja rapat internal Yang dihadiri oleh Kementerian Lembaga terkait Di pimpin langsung oleh Bapak Presiden Hadir Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam Dirapat dibicarakan bahwa Memang ada data-data yang beredar Ya Oleh Ya salah satunya oleh Jorka ya Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah Sementara adalah data-data yang sebabnya umum Ya Data-data umum bukan data-data spesifik Dan bukan data-data yang terupdate sekarang Sebagian data-data yang lama Itu satu Hanya tim lintas Kementerian Lembaga Dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN Tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam Satu Yang kedua perlu ada emergency response team Ya terkait dengan untuk menjaga data yang Tata kelola data yang baik di Indonesia Untuk menjaga juga kepercayaan publik Itu yang kedua Jadi akan ada emergency response team Dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN Ya untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya Yang ketiga komunikasi Ya komunikasi publik Nah ini saya juga mengajak rekan-rekan media Ini data sangat strategis Dan data bisa juga terkait dengan sovereignty Dan kedaulatan kita Termasuk dia sangat geopolitis Mohon ya media Jangan sampai memberitakan Yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat Karena ini banyak hal-hal yang teknis Yang kadang-kadang salah kutip Yang mengakibatkan Satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli Ya jangan sampai Kita perlu membangun kekuatan nasional Kerja bersama-sama Gotong royong menghadapi Semua bahaya Termasuk bahaya di dalam ruang digital Bahaya dalam ruang digital itu adalah Bentuknya adalah tindakan kriminal digital Ini harus kita jaga bersama-sama Bangun kerja bersama Berbeda pendapat Pendapat-pendapat yang tidak sama Itu normal dalam demokrasi Dihormati dalam demokrasi Tapi pada saat dimana Untuk kepentingan negara secara keseluruhan Marilah kita jaga kekompakan Yang terakhir Saya dapat sampaikan Sebagaimana yang rekan-rekan media juga sudah tahu Bahwa RUU PDP Telah disetujui di rapat tingkat satu Ya oleh Panja Komisi 1 DPR RI Dan pemerintah Kami sekarang tentu menunggu jadwal Untuk pembahasan dan persetujuan tingkat dua Yaitu rapat paripurna DPR Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP Menjadi undang-undang PDP Akan ada payung hukum baru yang lebih baik Untuk menjaga ruang digital kita Demikian Berkat-katakan sekalian Informasi selanjutnya pemirsa Dua bulan menjelang perhelatan Konferensi tingkat tinggi G20 Bali November mendatang Menteri Luar Negeri Reto Marsudi mengatakan Bahwa Indonesia telah siap dan on the track Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menjatakan persiapan Indonesia Dalam menggelar konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Pada pertengah November berdatang sudah berada di jalur yang benar Kesiapan tersebut mencakup segi logistik maupun substansi Dalam keterangan Persia Menlu Reto juga menyampaikan Para menteri telah melaporkan seluruh persiapan KTTG20 kepada Presiden Jokowi Dodo Menurutnya dari Agustus hingga nanti November Akan ada sejumlah pertemuan tingkat menteri Yang digelar sebelum puncak KTTG20 Selain itu dalam kurun Oktober sampai November menuju KTTG20 Masih akan digelar delapan pertemuan tingkat menteri KTTG20 digelar dengan format tatap muka Yang akan diadakan di Bali pada 15 dan 16 November 2022 Fokus Presidensi Indonesia tahun ini adalah Pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 Kita sudah siap dari segi logistik maupun substansi Saya kira persiapan kita on the right track Jadi itu saja yang tadi Bu Mengeu sampaikan Kita melaporkan kepada Bapak Presiden Semua persiapannya Dari Agustus sampai September ada 6 pertemuan tingkat menteri Terus nanti Oktober-November masih ada 8 pertemuan tingkat menteri Sampai menuju ke KTTG20 Tapi persiapannya Alhamdulillah semuanya on the right track Staf Ali Menteri ESDM bidang perencanaan strategis Yudo Duinanda Priyadi menyampaikan Indonesia telah memasang target untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 Hal ini mengingat tren kebijakan energi global Kini bergerak dari energi fosil menuju energi bersih Kementerian ESDM telah meletakkan target untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 Dengan meningkatkan energi baru terbarukan Beginkan tren kebijakan energi global kini bergerak dari energi fosil menuju energi bersih Staf Ali Menteri ESDM bidang perencanaan strategis Yudo Duinanda Priyadi mengukapkan Bahwa Indonesia memiliki potensi EBT yang besar, beragam, dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia Sebesar 3.686 gigawatt Ada pun beberapa terobosan kebijakan untuk EBT Antara lain mendorong produk hijau pada sektor jasa dan industri hijau Untuk menghindari penerapan pajak karbon di tingkat global Misalnya mengolah limbah biomasa untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik Di sisi lain pada persidangan transisi energi G20 yang ketiga di DUSA 2 Bali Kementerian ESDM berhasil merupuskan prinsip-prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi Yang disebut Bali Compact Forum ETWG Prinsip dasar percepatan transisi yang dihasilkan di Bali tersebut Akan menjadi pondasi yang kokoh serta acuan bagi negara G20 dalam percepatan transisi energi yang dilakukan Tren kebijakan energi global saat ini bergerak dari energi fosil Menuju energi yang lebih bersih dan tentunya ramah di luar Sebagai bentuk nyata dari komitmen ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai net zero emission NZK pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi Tentunya kalau berhubung mulai komitmen global kita bisa lebih cepat lagi Bagian terpenting dari rencana tersebut adalah meningkatkan energi baru terbarukan atau EBT Indonesia memiliki potensi EBT yang besar berangkat tersebar di sejumlah wilayah Indonesia Dari total 3686 gigawatt Yang 3,6 ribu gigawatt potensi EBT yang dimiliki baru dimanfaatkan masih sangat kecil 0,3 persen atau 11,5 gigawatt Kondisi ini menjadi peluang besar bagi kita untuk mengoptimalkan sumber gaya yang ada Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih